Halo Juragan, sini dengan Iqbal, I'm Bakagan Jangan lupa subscribe dulu, buat yang belum subscribe Aduh, maaf ya, nyol gigi soalnya baru makan Kali ini saya kedatangan produk dari B-Bird namanya Ini buat ngorek telinga, jadi kalau misalnya teman-teman yang telinganya ada sedikit budek ya Bisa pakai alat ini Alat ini harganya cukup terjangkau, untuk lebih lengkapnya langsung cek di kolom deskripsi Hari ini saya memperagai cara pakainya Karena ini lagi booming nih, soalnya dia itu wireless dan sangat ringan sekali Jadi dipakainya itu enak banget Ada yang ngomong kedengarannya Nah, itu kamu butuhin nih Betul Di bagian belakang kita bisa lihat ada spesifikasinya Dan isinya ada apa aja Spesifikasinya mana ya, maksudnya keterangan ya Ini disebut dengan nama Smart Visual Ear Cleaner Ribet sekali ya Ear Clean Root Wah, panjingannya root Oh iya, off-road Terus ada ear spoon dan aksesoris Ada interaction buku Di manufaktur, ini disini ada tulisannya dan ada adresnya Udah ada sertifikasi dari lain-lain, jadi sudah aman ya Warnanya ini yang black Oke, sekarang kita buka ya Ini sangat mudah sekali loh Soalnya kita tinggal connectin ini ke smartphone Terus smartphone itu berguna sebagai layar untuk kita melihat dalam telinga Wah, dikonekkan pakai apa ke smartphone? Jadi aplikasinya ini bisa di download di Playstore Nama aplikasinya Bebird ya Kalau misalkan males untuk ke Playstore, tinggal di ke kamera pakai ini scan QR code Nanti langsung masuk, tetap ke Playstore juga sih Jadi mending ke Playstore, terus ketik aja Bebird Iya Seperti ini Dan ini kelengkapannya Disini ada penutupnya lagi ya, supaya steril Dan kita dikasih satu USB cable Ini untuk ngecasnya, pakai micro USB Pastikan kalau beli ini, cas dulu 100% ya Jadi biar lebih mantap gitu Disini kita dikasih beberapa Q-tip-nya Kok Q-tip ya? Pengoreknya ya, cangkulnya Ujung kepala ya? Iya, seperti ini Jadi kita dikasih sepair 4 buah Dan ada satu sudah terpasang disini Nah ini sudah terpasang Seperti ini Dan ini sangat lightweight ya Lightweight Ringan Ringan Saya so-soan Inggris ya Sangat ringan sekali Bahannya sih plastik ya ini Dan disini ada tulisan Bebird-nya Terus ini bisa nyala ntar Oh iya? Iya Di bagian bawah untuk ngecas Dan ini tombolnya Cuma ada satu Jadi kalau misalkan kita mau pakai Kita tekan ini selama satu detik Wih keren Nah ini nyala kan Tuh dia kedip-kedip Ini nyari wifi Jadi caranya sangat mudah ya Kita sekarang koneksin ke HP Nah ini nyala ya teman-teman Ini nyala Nah sekarang di HP Kebetulan sudah terinstall di HP saya Aplikasi Bebird Ini masih disconnect nih Ini masih disconnect nih Cara konekinnya gimana? Kita langsung ke wifi Wah canggih ya Semar Kita ke wifi Kita hidupin wifi-nya Setelah itu kita pilih Bebird Nah ini sudah otomatis ya Soalnya sudah saya konekin Koneksiin tadi Setelah konek Ini si lampunya tidak berkedip lagi Jadi dia diem Setelah itu Buka aplikasi Bebird Dan ini sudah terkoneksi Disini ada keterangan baterainya Dan ada bisa berapa menit Untuk korek-korek kuping Kalau misalkan sudah mau dipakai nih Klik aja start Nah ini kita langsung bisa lihat Di kamera ini Saya mau zoom disini Misalnya Itu kelihatan nih USB-nya Iya kelihatan Sangat mudah sekali konekinnya Atau di hidung ini bisa ya Oke Sekarang kita cobain korek kuping Ini baterainya 100% ya Masih 100% Soalnya sudah saya cas tadi Bukan baterai smartphone ini Bukan ini baterai si Bebird Sekarang saya mau screen recording dulu Pakai HP Jadi nanti untuk melihat teman-teman ya Screen recorder Mediason oke Oke Sekarang ini sudah direkam ya Nah ini Samsung disini sebagai modelnya Betul saya adalah Artis kuping Disini kita bisa lihat Oh ini kupingnya ya Buluan ya Gelu kan Oh Ininya pengaturan kiri kanannya juga sesuai Jadi gak akan bingung tuh Saya ke bawah Kanan ini ke kanan ke kiri Ini juga bisa kita atur tuh Kalau misalnya kita kidal Kita balikin aja Atau kita gak suka dimirrorin ya Tuh Kita bisa balikin Terus kita bisa rekam ini Jadiin moment misalnya kan Jadi moment apa ya Korek telinga Terus kita bisa foto ya Seperti itu ada Apa yang menarik di dalam sini ya Anehan Terus ini bisa kita putar-putar layarnya Jadi bisa vertikal Bisa juga horizon Keren aplikasinya kan Smart Dan ini ada image Ini hasil dari kamera yang kita ambil Dan hasil videonya juga Ya saya cuma mau nyontohin aja sih Ini Ini kok ada Ini ada disini Ini sangat ini ya Tidak baik untuk ditonton anak-anak ya Jadi seperti itulah Ini cuma demonstrasi aja Jadi kalau misalnya teman-teman minat Itu tinggal dicobain aja Ini pegang Jadi gitu Cara pakainya Jadi teman-teman bisa giniin sendiri Atau diginiin sama Saudara teman Atau orang tuanya Jadi kalau teman-teman minat sama Bebert ini Atau yang telinganya ini Daripada pakai Q-tip tuh Biasanya kotorannya malah masuk ya Betul Itu Q-tip itu buat bersihin di luar aja Untuk mengorek ke dalam ini Mending pakai kamera seperti ini Lebih aman juga Oke Segini dulu mungkin untuk video kali ini Maksudu banyak udah nonton sampai habis Kita ketemu lagi di video selanjutnya Jodoh gan teknolog cabut Thank you gan Thank you gan